Berkaca itu melihat dirinya, siapa dia, dan punya komitmen apa gitu. Karena ini kan calon presiden. Ganjar itu cukup jelas. Dia teringat kepada apa yang disampaikan ibunya, bahwa jabatan itu tidak perlu dikejar. Kalau itu takdirmu, dia akan datang. Nah, dan jangan korupsi. Clear. Terus Anies Baswedan, Celinga-celinguk, gak bisa ngomong apa ya. Saya gak pernah ngomong di depan kaca, susah saya gini. Ini bukan soal susah atau tidak susah. Karena komitmennya tidak ada. Apa yang mau disampaikan gitu sebenarnya? Karena kosong kan gitu. Yang lebih parah lagi adalah Pak Prabowo. Begitu disuruh berkaca, dia gak berani. Ya kan? Menghindar. Jadi kalau cermin itu sebenarnya yang kita alami sekarang, kita ngobrol ini. Kita ini siapa kan? Kan kita yang tahu apa yang ada di dalam diri kita. Bagaimana komitmen kita? Apalagi kalau kita bicara soal kepentingan negara. Ini mau jadi presiden. Lo mau ngapain? Komitmennya apa? Semangat pagi. Semangat Indonesia. Kita ngobrol santai. Lupakan soal tampar-menampar dan cekik-mencekik kemarin. Karena itu sudah case close dibuat Pak Jokowi. Jadi statement cukup jelas. Itu tidak ada terjadi di kabinet. Tapi kita tahu karena Pak Jokowi ini kan orangnya begitu bijaksana. Yang diutamakan adalah bagaimana keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada yang tercecer masih dari kasus-kasus itu, kita memang ya lupakan saja. Karena apapun itu memang tidak perlu dibahas lagi. Nah, kita sekarang ada cerita yang menarik tentang acara Nazwa Sihab. Mata Nazwa di UKM kemarin. Jadi tadi pagi saya baca headline di Jawa Post. Ada tiga statement dari Baca Pres. Yang pertama Pak Prabowo punya statement tentang komoditi kita. Mungkin yang dimaksud adalah yang sekarang sedang terjadi. Yang sudah diinisiasi oleh Pak Jokowi sendiri. Tentang hilirisasi dan itu tidak boleh dijual murah. Jadi yang mau beli harus investasi di sini. Itu yang luar biasa. Yang kedua statement dari Pak Ganjar yang cukup jelas. Bahwa zaman ke depan perkembangan dunia ini tidak cukup diantisipasi oleh human yang harus mengikuti digitalisasi lebih kepada kekuatan lainnya yaitu ada artificial intelligence dan sebagainya yang memang harus menghadapi hal-hal yang luar biasa di tahun-tahun ke depan ini. Kalau Pak Anies, Bapak BAB, Pak Anies Baswedan, komentarnya datar saja dia bilang mau membuat semua kota di Indonesia maksudnya. Itu harus punya kestaraan dalam pengembangan ekonomi dan tenaga kerja. Dan minimal ada 14 kota yang harus digarap dia bilang seperti itu. Nah, 14 kota itu sama dengan 2,1% dari total kabupaten kota di Indonesia yang 660 itu. Jadi, apakah 2,1% itu bisa menarik gerbong 88%-nya gitu. Nah, ini kita bicara soal bobot dari apa yang mereka sampaikan. Baca pres ini bagus. Matan Naswa ini luar biasa membuat acara ini di UGM. Jadi, dari awal kita sudah bisa membaca beberapa pemikiran. Apa sih targetnya para capres ini nanti ke depan? Karena kemarin kan sambil jalan kan banyak lelucon-lelucon juga. Ada yang mau ngasih makan gratis, ada yang mau ngasih bensin gratis, dan sebagainya. Tapi itu mungkin karena sambil jalan, ya nggak apa-apalah. Tapi dimulai dari UGM ini, saya pikir ini serius. Karena bicaranya di depan mahasiswa, akademisi, intelektual kampus, termasuk rektor dan sebagainya. Nah, kalau dari Pak Prabowo, kita dengar tadi itu ya, itu sebenarnya apa yang dilakukannya sekarang? Jadi memang dari awal kan mondar-mander ke Solo, memang maunya nempel ke Pak Jokowi gitu kan. Sampai kemarin sore masih ada kabar tentang bagaimana Balihu tetap bersama Gibran. Ada di Seragen, ada di Surabaya, ada di NTT. Sampai Mas Gibran ngomong ya, kalau mau pakai ya mau permisi dulu gitu. Nah, ini kan sebenarnya apa ya? Ini salah satu sikap yang tidak mendidik juga gitu. Kalau seorang capres, selonang boy, kesana kemari, ngambil foto-fotonya orang. Khususnya ya keluarga Pak Jokowi lah. Kita tahu kemana alahnya, karena memang sedikit agak memaksakan diri. Kalau mengatakan bahwa Pak Prabowo akan meneruskan apapun yang sudah dikerjakan Pak Jokowi, itu berapa kali kan statementnya sudah keluar seperti itu. Tapi karena kita juga tahu kapasitasnya gitu. Jadi istilah kita, ya memang tidak nyambung kalau beliau yang meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Yang paling pas itu ya, memang Ganjar Pranowo gitu kan. Nah, kalau statement Ganjar Pranowo, jelas jadi sebagai orang yang masih muda dan in banget ke dalam programnya Pak Jokowi itu, statement itu menggambarkan cara berpikir untuk mengantisipasi bagaimana ke depan ini berkembang. Ini saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada debat Capres di 2019, yang mengatakan bahwa perubahan dunia sekarang ini sudah tidak bisa ditunggu dalam hari, mungkin sudah dalam jam. Nah, sekarang ini sudah kita bisa lihat bagaimana ada AI yang disebut oleh Pak Ganjar tadi itu. Karena kalau itu sampai ketinggalan, ya kita tidak bisa human sebagai manusia yang pakai kayak manapun kecepatan berpikir dan canggihnya. Kalau zaman itu sudah seperti sekarang, digitalisasinya itu memang harus dibimbangi oleh satu bentuk produk yang memang harus sepadan dengan apa yang ada di pasar itu sendiri. Jadi, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi, itulah pandangan seorang Capres yang punya the future, masa depannya itu tajam. Nah, kalau Anies Baswedan memang kapasitasnya memang seperti itu. Jadi, selama ini juga kita lihat apa yang terjadi di Jakarta itu sudah menunjukkan bagaimana cara kerja dia. Ya, kalau ngomong ya memang luar biasa. Tadi, tadi dapat sepotong juga tambahan video dari Najwa Sihab yang memawancarai Pak Anies. Mengatakan kenapa sih konglomerat tidak ada yang berani dekat sama beliau. Itu nyelempetnya itu kepada pemerintah, mengalahkan pemerintah. Jadi, katanya kalau ada yang dekat sama dia, terus ada audit, random, pajak, dan sebagainya. Itu siapa? Sebenarnya kalau sekarang kita kait-kaitkan dengan investor, ya memang harus dicari yang aman. Presiden yang mana yang mau di dekati, siapa yang punya potensi, itu kan wajar-wajar saja. Masa orang-orang yang mau berinvestasi, mau berbisnis di Indonesia, ikut orang-orang yang tidak punya masa depan yang jelas. Ribut, sana ribut, sini kan ada resiko-resiko politik juga. Yang saya pikir itu sudah kita pahami sejak zaman Orba juga sudah terjadi seperti itu. Jadi, tidak usah heran. Yang menarik lagi di dalam acara itu adalah, Sebelum acara dimulaikan, masing-masing Baca Prat disuruh berkaca. Jadi, dari Pak Ganjar dulu berkaca sambil bicara apa, masuk menajua itu sekitar tahu lah, berkaca itu melihat dirinya, siapa dia, dan punya komitmen apa gitu. Karena ini kan calon presiden. Ganjar itu cukup jelas, dia teringat kepada apa yang disampaikan ibunya, bahwa jabatan itu tidak perlu dikejar. Kalau itu takdirmu, dia akan datang. Nah, dan jangan korupsi. Clear. Terus, Anies Baswedan, celingak-celinguk, gak bisa ngomong apa ya, saya gak pernah ngomong di depan kaca, susah saya gitu. Ini bukan soal susah atau tidak susah, karena komitmennya tidak ada. Apa yang mau disampaikan gitu sebenarnya? Karena kosong kan gitu. Yang lebih parah lagi adalah Pak Prabowo. Begitu disuruh berkaca, dia gak berani. Iya kan? Menghindar. Jadi, kalau cermin itu sebenarnya yang kita alami sekarang, kita ngobrol ini. Kita ini siapa kan? Kan kita yang tahu apa yang ada di dalam diri kita. Bagaimana komitmen kita. Apalagi kalau kita bicara soal kepentingan negara. Ini mau jadi presiden. Lu mau ngapain? Komitmennya apa? Jadi, kami tidak mau ada presiden yang tidak punya komitmen. Kami tidak mau ada presiden yang cuma komitmen kami. Itu ya, ya gak bisa kemana-mana bawa Indonesia ini, bos. Nah, kalau Anda sendiri sudah tidak berani melihat dirinya sendiri, ini ya parah memang. Bagaimana kita tidak mendukung Pak Ganjar. Kalau dalam apa ya, ini kan warming up ini dibuat. Nazwa Sihab ini kan. Habis ini nanti debat capres. Saya sudah ngebayangin dari kemarin. Saya sudah ngomong bahwa ini nanti debat capres. Ini seru ini. Karena ada tiga produk yang ada yang unyu-unyu, yang gak bisa apa-apa. Ngomong yang ngelantur. Ada yang tegas, punya pandangan luas ke depan. Terus ada yang cuma ngomong ngarang-ngarang saja gitu. Jadi, seperti yang kita alami selama ini. Jadi, itu clear lah. Saya terima kasih dengan Najwa yang sudah membuat acara ini. Sehingga kita sudah makin kuat mematok pilihan kepada Ganjar Pranowo sebagai penelus Jokowi Dodo. Ini keren ini ya. Jadi, begitu saja obrolan kita hari ini. Terima kasih sekali. Sekali lagi terima kasih. Sudah bersama respon. Sampai jumpa.